ini untuk alpukat mickey yang barusan saya bersihkan gomanya dan ini setelah melakukan pruning nampak tumbuh terus ya tumbuh lagi ya ini semakin satu kali pruning aja sudah banyak cabang ya dan ini kekeringan tunas airnya gak apa-apa kita pruning aja disini kita bersihkan ini kuning karena kemarin panasnya begitu kuat sekali sahabat ya jadi tidak apa-apa tidak susah-susah lagi untuk membersihkan tunas air yang ada di batang-batang atau dahan-dahan ya alpukat disini ini belum satu tahun juga tapi setelah saya melakukan pemangkasan tunas air seperti ini dia nampak ini ya keras batangnya ya ya seperti ini oke simak terus videonya sampai dengan selesai sahabat dan tolong jangan lupa bantu like, komen, share dan subscribe ya agar saya tetap lebih bersemangat lagi ya tentunya di konten video-video saya tentang pertanian khususnya pertanian seperti alpukat, durian dan cengkeh ataupun pertanian yang lain-lainnya dan bagi yang sudah like, komen, share dan subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan di warganya serta dimudahkan segala urusannya amin ya Allah ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi di video saya rudian putra disini saya lagi mau melakukan pemupukan setelah dilakukannya pengemburan pada tanah di ujung panofi alpukat saya disini jadi penampakan seperti ini ya sahabat kenapa saya gemburkan ini kebetulan semalam ada hujan jadi efek untuk melakukan pengemburan itu yaitu pada saat musim hujan kenapa agar lihat tanahnya tidak terlalu parah karena evaporasi dan tidak terlalu mengkibatkan hidrasi pada tanaman alpukat saya disini jadi itu maksud dan tujuannya dan manfaatnya juga menghijaukan set profile down pada tanaman alpukat disini agar proses fotosintesisnya berjalan dengan baik ya dan kemudian supaya usur hara ataupun pupuk yang sudah saya pupuk sebelumnya ke tanaman segera ini biar diserap kembali oleh akar tanaman alpukat disini yang tadinya mengendap di dalam ya itu tujuannya dan memperlancar proses sirkulasi udara yang dibutuhkan oleh tanaman yaitu tanaman alpukat disini seperti oksigen ya tentunya sahabat hanya lakukanlah pengemburan dan yang kedua lakukan juga pembersihan pada gulmah di sekitaran akar yang ada di tanaman alpukat disini ini bonsai ya bentuknya bonsai gerbil karena sengaja itu hari ketika usia muda bibitnya sudah saya opulasi dan opulasinya tidak tinggi alhamdulillah rimbun seperti ini ya sahabat ya sengaja saya tidak pruning karena ini terlalu pendek jadi biarkan dulu biar lari ke pertumbuhan dan saya akan melakukan langsung pemupukan dengan pupuk NPK 16-16 dari pupuk penama jemuk ya sahabat agar lebih cepat masuki pasio generatifnya dan ke proses pembuahannya juga dan setelah itu usia ini dibawah 1 tahun sekitar 9 bulan 9-10 bulan pasal tanam dari mulai bibitnya dan kemudian bisa diusahakan saya 2 tahun kemudian saya akan lakukan pemangkasan pukul pruning pada daun alpukat saya disini seperti ini saya pangkas 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 sekitar sudah sedada saya atau sisi kepala saya agar tujuannya tidak lari terus dia ke pertumbuhan maksud pemangkasan atau pruning sudah muda ya jadi baiklah sahabat saya akan langsung melakukan pemupukan pada tanaman alpukat saya disini saya tidak akan berlama-lama seperti ini ya sahabat tabur saja seperti itu saja tak usah dipimbun tidak apa-apa mengeliling saja tidak terharus banyak-banyak napsu untuk memungkuk sahabat ini dari antre sama jemuk ini sangat keras jadi dilakukanlah pemupukan keduanya setiap 3 bulan sekali secara berurut-urut jika ada pupuknya ya sahabat mau menalami itu harus dia pupuk ya sahabat karena semakin besarnya pertumbuhan tanaman itu maka kebutuhannya juga semakin banyak yang dia butuhkan apalagi dia memasuki fase generatif kebutuhannya banyak dan di saat dia melakukan pembuahan itu dia memerlukan sulfur agar buahnya tidak rontok ya bunga buahnya terutama ketanaman durian masuknya seperti itu misalnya baru saja saya sudah melakukan pembersihan gulma juga di sekitarannya karena di gulma ini kalau tidak bersihkan kalau kita membukuk sama juga bohong sahabat kenapa? karena pupuk yang kita tebar di bawahnya itu habis juga nutrisinya sama akar gulma maka yang mau top gulmanya bukan bibit alpukat atau tanaman alpukat yang sedia oke kita cek yang alpukat yang lainnya ini setelah saya melakukan pengemburan ya nah ya seperti ini disengaja belum saya pruning juga nanti kalau memang ini sudah pruning sebenarnya disini buker banyak atau buker banyak cabang nanti saya pruning terus ini atasnya agar biar mendekati ke proses pertumbuhan ya jelas sahabat ya dan alpukat micinya juga banyak di sekitar disini sekitar di bawah belum saya melakukan pemupukan juga pada alpukat mici karena saya mau menyisul ya pemupukan oke sahabat simak terus videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa tolong bantu like komen share dan subscribe agar saya bersemangat lagi terus mengupdate video terbaru saya yaitu video tentang tanaman alpukat durian dan cengkeh dan lain-lainnya dan jangan lupa tulis kritik saran yang membangunnya di kolom komentar jangan lupa like komen share dan subscribe sahabat bagi yang belum like komen share dan subscribe silahkan like dan subscribe tinggalkan bijak jangan lupa agar saya bisa mengingatnya dan saya bisa bertemu ke rumah sahabat masing-masing oke sahabat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati